Pemerintah memutuskan akan melakukan pembinaan terhadap Ponpes Al-Zaitun Indramayu Usai Pimpinannya, Panji Gumilang. Terjerat kasus penistaan agama, untuk pembinaan tersebut akan dilakukan langsung oleh kemenak. Perihal pembinaan ini, Kantor Kemenak Indramayu menyarankan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa menerjunkan tim penelitian dan pengembangan, Litbang. Terlebih dahulu, turunnya tim Litbang diharapkan mampu mendeteksi semua pembelajaran yang dilakukan Al-Zaitun terhadap para santrinya. Secara mendetail, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Indramayu, A. Anfathul Anwar, menyampaikan, sejauh ini secara kasat mata, kurikulum di Al-Zaitun sebenarnya normal dan tidak ada yang menyimpang. Namun, untuk hidden kurikulum yang ada di dalam Al-Zaitun, kata A. An, tentunya harus diteliti lebih dalam, hasil dari tim Litbang itu nantinya bisa digunakan untuk mencari metode yang tepat untuk pembinaan Al-Zaitun. Hal ini pun, kata A. An, semata-mata untuk upaya penyelamatan ribuan santri yang belajar di sana. A. An mengatakan, tim Litbang tersebut diharapkan bisa memantau dan meneliti semua kegiatan para santri, mulai dari bagaimana mereka bangun tidur, belajar di dalam kelas, melakukan. Aktivitas di luar kelas, hingga tidur dan bangun lagi. Di samping itu, kata A. An, Kemenak Indramayu dalam hal ini siap untuk mendapat tugas apapun dari Kemenak Pusat untuk tindak lanjut polemik Al-Zaitun. Termasuk di dalamnya, membantu upaya pembinaan yang akan dilakukan pemerintah. Ketil yang ada di Al-Zaitun, dari pagi ke pagi itu apa yang mereka lakukan? Apa namanya itu, ritme kehidupan santri yang ada di dalamnya. Sehingga tidak ada sakuan sangka dari seluruh elemen masyarakat terkait Al-Zaitun, kalau misalnya dari badan Litbang Kementerian Agama telah menelisik lebih jauh, terkait dengan ritme kehidupan santri Zaitun. Dari mulai dia bangun pagi, dia masuk kelas, setelah masuk kelas dia makan, setelah makan istirahat tidur, setidur apalagi sampai dia tidur lagi, sampai pukul malam dan kembali bangun lagi. Itu yang akan mungkin kita pelajari, juga kita mau... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!